Hai guys welcome back to my channel kali ini kita akan bongkar menu-menu yang ada di WhatsApp di sini saya mencoba untuk menjelaskan semua menu-menu yang ada di WhatsApp pertama itu bisa guys lihat itu ada chat status panggilan chat itu biasanya tempat-tempat chatting kita kita chatting sama siapa saja akan tampil disitu status itu itu adalah status kita jika kita buat status maka akan tampil di sini untuk panggilan akan tampil di kolom panggilan ini kita masuk ke bagian titik tiga yang ada di atas kita klik itu adalah settingan atau setelan kita pilih setelannya nah di setelan ini ada akun dimana sub setelan itu ada privasi keamanan ganti nomor untuk chat itu ada sub settingnya sub setelannya itu ada cadangan riwayat wallpaper kemudian notifikasi di notifikasi itu ada pesan grup dan ada ring panggilan kemudian lanjut ada data dan penyimpanan jadi untuk setelan storage atau data itu ada di data dan penyimpanan kemudian bantuan dan undang teman dari facebook jadi whatsapp ini adalah milik dari facebook kita masuk ke yang kun apun itu ada submenunya lagi ya disini ada privasi privasi itu kita bisa setting oh siapa yang dapat melihat info pribadi saya jika anda tidak membagikan terakhir dilihat anda anda juga tidak akan dapat melihat terakhir dilihat orang lain jadi di settingan ini kita bisa setting kita 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 menurunkan pesan text ke teman itu oh sorry sorry ini ini kayak status artinya status status kita ataupun online kita itu bisa dilihat sama teman ketika kita setting untuk tidak ada itu kita akan tidak bisa dilihat kapan kita online ketika kita pilih semua orang di saat kita online ini terakhir dilihat kita melihatnya pesan orang itu akan terlihat jamnya itu di atas tapi kalau kita pilih tidak ada itu tidak ada yang bisa melihat kemudian ada foto foto profil di foto profil ini kita bisa setting ke semua orang kontak saya atau tidak ada jadi foto profil kita itu bisa dilihat oh kita kita bisa pilih sama semua orang kontak saya atau tidak ada jadi kalau kita pilih tidak ada artinya oh orang lain tidak bisa melihat foto profil kita kalau kita setting ke semua orang semua orang semua orang bisa melihatnya kemudian kita setting kontak saya itu hanya kontak kita saja yang terdaftar di telepon kita maupun di whatsapp kita hanya kontaklah yang bisa melihat foto profil kita jika guys ingin tidak satupun orang nobody yang bisa melihat foto foto profil maka setting tidak ada begitu juga dengan info 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 kita itu bisa kita setting dari sini ketika kita setting semua orang maka semua orang bisa melihatnya ketika kita setting tidak ada maka tidak ada yang bisa melihatnya status juga status juga sama ketika kita buat status di whatsapp kita bisa setting hanya kontak saja semua orang ataupun tidak ada yang bisa melihatnya kita kembali nah untuk lapor yang dibaca itu biasanya terkirim checklist 2 biru sudah dibaca gitu ya checklist 1 itu dia sudah terkirim di server whatsapp tapi si orang itu tidak bisa eh bukan tidak bisa belum melihatnya gitu ck1 itu artinya dia sudah terkirim ke server ketika si penerima pesan itu membacanya maka akan feedback ada balasannya yaitu biru dua biru nah disini laporan dibaca itu jika dimatikan anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca laporan dibaca akan selalu dikirim untuk chat group jadi ketika ini kita aktifkan kita default defaultnya settingan dari whatsapp ya ketika kita aktifkan biasanya ketika kita install whatsapp setting nomor telepon itu dia sudah on udah langsung on on itu yang hijau hijau seperti ini yaitu langsung on artinya normal lah ketika kita kirim pesan ke teman teman baca maka ada balasannya itu checklist biru 2 nah ketika kita off maka pesan kita itu tidak akan pernah ada centang birunya centang checklist 2 biru begitu juga dengan penerima pesan atau teman kita ketika kita ngirim pesan laporan dibaca ini posisinya off ya ketika kita ngirim pesan kita tidak bisa tahu kalau pesan kita itu sudah dibaca atau belum karena begitu juga sebaliknya si penerima pesan tidak akan tahu pesannya itu sudah kita baca atau belum karena kita non aktifkan itu yang checklist 2 biru itu jadi sama-sama tidak bisa melihat pesan tersebut sudah dibaca atau belum jadi cukup fair ya ketika kita aktifkan metode ini kita tidak tahu pesan kita itu sudah dibaca atau belum begitu juga sebaliknya si penerima pesan tidak tahu pesan dia sudah kita baca atau belum oke kita masuk ke group jadi kita bisa setting disini ketika kita ditambahkan ke group tentu kalau settingan normalnya tentu semua orang yang ada di group bisa melihat bahwasannya kita ditambahkan oleh si fullan kita setting semua orang maka semua orang bisa melihatnya ketika kita setting kontak saya maka hanya kontak saya saja yang bisa melihatnya kemudian kita pilih kontak saya kecuali itu kita bisa setting seseorang itu tidak seseorang yang ada di group satu group sama kita dia tidak bisa melihat bahwasannya kita itu ditambahkan oke kemudian kita kembali kembali lagi kita masuk ke lokasi terkini jadi lokasi terkini ini biasanya ketika kita share lokasi ya share lokasi itu ada dua pertama itu dia tidak real time artinya kayak berupa catatan lokasi saja suatu saat kita buka lokasi itu maka bisa menuju ke titik lokasi ada juga yang real time jadi bisa kita lihat disini ketika kita membagikan lokasi real time itu kita bisa melihatnya dari menu lokasi terkini kemudian kontak di terblokir kontak terblokir itu adalah wadah atau list tempat dimana ketika kita memblokir seseorang itu tercantum kontak yang kita blokir itu disini oke kita kembali oke tadi itu adalah privasi udah kita menjelaskan semuanya kemudian kita masuk ke keamanan kita baca dulu deskripsinya pesan dan panggilan anda diamankan dengan enkripsi end to end yang berarti whatsapp dan pihak ketiga tidak dapat membaca atau mendengarkannya jadi ini security nya cukup baik karena dia metode end to end artinya ketika kita itu mengirim pesan misalnya pesannya itu teksnya itu pesan ketika dia masuk ke server whatsapp pesan itu akan dirubah menjadi angka huruf simbol yang tidak beraturan bisa jadi ketika kita ketik pesan ke teman itu dia akan jalan ke server whatsapp dulu tetapi berupa karakter karakter unik artinya pihak whatsapp sendiri pun tidak bisa membaca itu nah ketika pesan itu diteruskan oleh server whatsapp ke teman kita maka pesan tersebut akan dirubah lagi ke teks pesan ketika kita saya misalnya disini ketik pesan dan saya kirim ke teman saya itu sepanjang perjalanan melewati servernya whatsapp dia akan akan selalu menjadi karakter unik ada simbol angka huruf oke itu tadi keamanan kemudian disini ada tampilkan notifikasi keamanan kita baca deskripsinya nyalakan setelan ini untuk menerima notifikasi ketika kode keamanan kontak telah berubah pesan dan panggilan anda selalu terencrypsi terlepas dari setelan ini jadi kalau kita aktifkan ini lebih baik karena kalau tidak kita aktifkan maka end to end tadi metode end to end tadi tidak akan berfungsi itulah perlunya kita kalau kita sadar akan keamanan perlu untuk mengaktifkan fitur ini agar pesan kita tidak dibaca oleh pihak ketiga jadi yang bisa kita baca itu yang bisa membaca pesan kita itu hanya kita dan si penerima pesan ini penting guys harus diaktifkan kemudian kita masuk ke verifikasi dua langkah nah verifikasi dua langkah ini adalah seperti halnya dengan sosmed sosmed yang lainnya ketika kita login maka dia akan menghubungi atau mengirim pesan unik atau kode unik ke handphone kita untuk verifikasinya kembali ke whatsapp jadi ketika fitur ini diaktifkan insyaallah whatsapp kita itu akan menjadi lebih aman untuk mengaktifkannya kebetulan disini saya sudah aktifkan karena saya sadar akan keamanan saya coba menaktifkan ya guys oke kita coba untuk mengaktifkannya mengaktifkannya jadi ketika guys mencoba menggunakan whatsapp defaultnya itu adalah seperti ini ketika ini tidak diaktifkan maka ya masih belum aman whatsapp kita jadi ini perlu diaktifkan cara mengaktifkannya itu tadi masuk ke akun kemudian pilih keamanan sorry bukan keamanan tetapi verifikasi 2 langkah nah ketika muncul ini langsung pilih aktifkan masukkan 6 digit kode unik disini saya coba masukkan 123456 123456 maaf tema anda buang jadi masalah di sisi kami anda dapat mengubahnya kembali oke tadi kita sudah masukkan kodenya kemudian dia minta email jadi fungsinya itu ketika ada orang yang mau membaca whatsapp kita itu dia akan mengirim kode unik ke email kita jadi guys harus ini wajib wajib diaktifkan security ini disini saya masukkan email saya at gmail.com selesai langkah pertama tadi kita disuruh masukkan PIN sudah kita masukkan kemudian dia minta kita masukkan email kita sudah masukkan kemudian lanjut kemudian dia minta konfirmasi email kita artinya kita ketik lagi email kita untuk memastikan oke kemudian kita simpan kemudian verifikasi verifikasi 2 langkah sudah diaktifkan ya kemudian selesai oke sudah kita aktifkan jadi ini sangat-sangat penting ya untuk diaktifkan agar whatsapp guys itu aman dan insyaallah tidak akan bisa dibajak lalu kemudian kemudian kembali kemudian kembali kita masuk ke ganti nomor ganti nomor ini adalah fungsinya ketika kita ada nomor baru kita maka teman-teman yang Menyimpan Jadi gini Contoh kasus Nomor saya itu Ketika saya nginstal whatsapp Nomor yang pertama saya daftarkan itu adalah Nomor A Terinstal di hp saya Nomor A dan whatsapp yang pertama Nah ketika hp kita itu Mati Hilang atau tidak bisa Diurus lah pastinya Itu Masih melekat Pada whatsapp nomor yang A itu Jadi Untuk menggantinya Selagi Handphone kita itu Masih bisa hidup Masih bisa Bagusnya lah Maka masih aktif lah nomor yang A itu Nomor yang pertama itu Masih bisa digunakan Ketika orang minta Nomor kita Nomor whatsapp kita Maka akan kita kasih nomor yang A Nomor yang pertama Tapi Ketika handphone kita itu rusak Bermasalah Tidak bisa digunakan lagi Artinya kita perlu install Artinya kita perlu install whatsapp baru kan Di handphone yang baru Nah disitu Ketika kita Mau menggunakan nomor yang lama Itu dia minta kode verifikasi Itu dia minta kode verifikasi ke nomor tersebut Jadi bagaimana mungkin kita bisa aktifkan nomor yang lama Sementara Nomor itu sudah tidak kita miliki lagi Diurus digrapari pun Tidak bisa Karena Itu saya sudah tanyakan 5 tahun baru bisa aktif nomor itu Misalnya nomor kita itu Mati ya Kita tidak isi pusat Sehingga nomornya mati kan gitu Jadi kita mau Minta hidupkan lagi nomor itu Itu tidak bisa Itu memang di kebijakan Provider tersebut itu Masanya 5 tahun 5 tahun ke depan Baru nomor kita itu bisa diaktifkan kembali Nah Jadi Mau tidak mau kita harus menggunakan nomor baru kan Nah disinilah kita bisa Ganti nomor kita itu Kita coba Simulasikan Kita Kita Tab lanjut Ini Ini bisa digunakan Kalau Nomor kita itu Pasti ada gitu ya Kita mau ganti nomor yang baru Tetapi dengan whatsapp yang sama Tetapi Ketika nomor kita itu Sudah hilang Ya wassalam Kita tidak bisa gunakan lagi Kita tidak bisa ganti lagi Dengan Nomor Yang baru Di whatsapp yang sama Di hp yang sama Kenapa? Karena ketika Tidak mau mengganti nomor Tidak mau mengganti nomor Whatsapp selalu minta Verifikasi kode yang dikirim ke nomor tersebut Jadi artinya Ganti nomor ini Hanya bisa Dilakukan atau berfungsi Ketika Nomornya itu masih aktif Dan Dan masih bisa terima SMS Untuk verifikasi kode Oke Kita lanjut ke Minta info akun Disini Dia bilang Membuat laporan informasi Dan setelan akun whatsapp anda Dimana anda dapat mengakses Atau meng-export ke aplikasi lain Laporan ini Tidak menyertakan pesan anda Disini kita bisa melaporkan Ke pihak whatsapp Dan setelan akun whatsapp kita Yang Dimana kita mau mengakses Atau meng-export ke aplikasi lain Jadi kalau whatsapp kita Mau kita eksport ke aplikasi lain Kita bisa Report dulu Kita laporkan dulu ke whatsapp Request lah istilahnya Ini gak begitu penting Gak begitu penting sih Bagi pengguna Kita lanjut Kemudian Ketika kita sudah tidak mau Menggunakan whatsapp lagi Dan Whatsapp kita itu agak aman Kita benar-benar berhenti Tidak mau menggunakan whatsapp Di nomor yang Yang lama misalnya Kita hapus aja akunnya Kita hapus akun ini Artinya Nomor yang sudah melekat Pada whatsapp Itu tidak akan ada whatsappnya lagi Ketika kita gunakan Hapus akun saya ini Jadi sebaiknya Kalau memang nomor kita itu Ketika mau di-save sama teman Ataupun orang lain Itu Whatsappnya sudah tidak ada lagi Satu contoh Nomor A Nomor A itu sudah melekat sama whatsapp Karena Karena Pertama kali kita buat whatsapp Dia minta nomor Sudah melekat Nah ketika nomor Kita gak mau nomor itu Ada whatsappnya lagi Kita gunakan Hapus akun Tapi lagi-lagi Nomornya itu Harus aktif guys Karena setiap verifikasi Whatsapp itu akan mengirim Kode unik Ke nomor yang aktif Jadi kalau nomornya hilang Ya wassalam Tidak bisa lagi Kenapa? Karena ketika Teman atau orang lain Nyimpan whatsapp kita Maka Nomor tersebut masih tertera Di whatsapp Di whatsapp Artinya Kita misalnya Taruh foto Dengan nomor Yang lama Fotonya Bunga Mawar Nah Kita Nomor kita itu Sudah hilang Simcardnya sudah hilang Tetapi Nomor itu Mesti melekat pada whatsapp Ketika orang Nyimpan nomor kita Maka orang akan melihat Profile foto kita itu Ya bukan Mawar Seperti itu guys Oke Kita lanjut Oke Menu akun Sudah kita kupas habis Kita kembali Kita ke menu Chat Disini ada submenunya Enter untuk mengirim Tempilkan media Ukuran font Disini paling untuk Setting-setting biasa Ketika kita aktifkan Enter Untuk mengirim Maka ketika kita mau mengirim pesan Itu Aku pakai enter saja Di keyboard virtual kita Kita enter Dia langsung terkirim Kalau kita Tidak aktifkan Maka kirimnya itu Iconnya itu Pesawat kertas Kemudian Kemudian Tampilkan media Yang baru terunduh Di galeri telepon anda Jadi ketika kita Aktifkan Aktifkan itu hijau ya Ketika kita aktifkan Maka Media yang baru Misalnya teman kita Ngirim kita itu Foto Ketika kita klik Dia itu langsung nyimpan Di memori Di hp kita Dia langsung tampil Itu di Tampilan chat kita Kalau kita aktifkan Menini Tapi kalau tidak kita aktifkan Dia itu Tidak akan ditampilkan Bisa jadi ini Unduhnya otomatis Downloadnya itu otomatis Ketika teman kita Ngirim Gambar Video Maupun foto Itu Otomatis Terdownload Ketika kita aktifkan Dia otomatis Ketika tidak kita aktifkan Dia perlu action Perlu Kita klik baru dia Mendownload Dan menampilkannya Ini untuk fontnya Fontnya itu Ukuran Text Yang ada di Whatsapp kita Kecil Sedang Dan besar Oke Kemudian Wallpaper itu Biasalah Untuk ganti Background Chattingan kita Dengan teman Kemudian cadangan Cadangan chat Cadangan chat ini Dia akan Tersimpan Di google drive Google drive itu Itu adalah Wadah Atau space Atau storage Yang Disediakan Pihak Gmail Pihak google Untuk kita Itu kita Dikasih 15 Gigabyte Masing-masing Account Jadi ketika Kita aktifkan Fitur ini Kita Chatting Dengan teman Selama 5 tahun Kalau kita aktifkan Selama 5 tahun Itu Pesan-pesan Whatsapp itu Tidak akan terhagus Kita masih bisa Nariknya Masih bisa melihatnya Ketika Fitur ini Tidak kita aktifkan Maka Tidak akan ada Cadangan Tidak akan ada Pesan-pesan Yang dicadangkan Artinya Kita tidak bisa melihat Pesan yang 2 minggu Seminggu Maupun yang Lalu-lalu Jadi Bisa kita aktifkan Dengan klik Cadangan Oh sorry guys Saya sudah setting Jadi nanti Settingannya gampang Dia nanti Minta cadangkan Kemudian dia minta Masukkan Alamat email kita Ada plus minusnya Mengaktifkan fitur ini Plusnya itu Kita bisa melihat Pesan-pesan dari teman-teman Maupun rekan kerja Yang lalu-lalu Minusnya itu Kita tidak bisa melihat History-storynya Ketika History itu dibutuhkan Kita tidak bisa melihat Karena kita tidak aktifkan Fitur ini Ini ada Setelan untuk Google Drive-nya Disini Setelan Google Drive Sedangkan ke Google Drive Disini kita pilih Mau Perkapan dia Dia ada Ketika Ada action Artinya ketika Saya klik Cadangkan Maka Pesan-pesan Selama kita Misal kita Setting Satu hari ini Sama A, B, C Nah Kalau kita Cadangkan harian Maka setiap hari Dia Secara Otomatis Akan mencadangkan sendiri Mengirim Mengupload Ke Google Drive kita Kemudian Kalau mingguan Ya mingguan Karena mingguan Mungkin Kita banyak Chatting dengan orang lain Dengan siapapun Dia Lumayan berat lah Mencadangkannya Tapi kalau harian Paling Cuma beberapa Dia Tidak terasa lah Menaikkan datanya Itu ke server Tapi Kalau Kalau Kita setting Ke Hanya 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 ketika Saya mengetuk Cadangkan Maka Dengan Kita mengetuk Cadangan Cadangkan ini Itulah Instruksi Untuk cadangkan Contoh Misal Itu kan tadi Pilihannya Harian Mingguan Kita Mencadangkan Selama Tiga hari Tiga hari Tidak ada Pilihannya Di Menu Tadi Dengan Cara kita Memilih Yang paling atas Hanya ketika Saya mengetuk Cadangan Maka Pesan itu Akan tercadangkan Kalau kita pilih Harian Mingguan Bulanan Itu otomatis Tercadangkan Tercadangkan Secara Timenya Harian Mingguan Dan Bulanan Kemudian Akun Google Itu Kita bisa Pilih Mau Ke Akun Google Mana Karena Misalkan Kita punya Dua akun Google Yang lengket Di HP Kita Kita bisa Pilih Salah satunya Kemudian Ada cadangkan Melalui Wifi Wifi Di sini Kita disuruh Ada dua pilihan Cadangkan Melalui Wifi Atau Kita pilih Wifi Atau Sluler Kita bisa Pilih Jadi Di sini Mencadangkan Pesan-pesan Kita Chatting Kita Sama Teman Itu Ketika Kita pilih Wifi Saja Maka Ketika Kita Menggunakan Paket Data Seluler Itu Tidak Akan Cadangkan Secara Otomatis Karena Fiturnya Itu Yang Aktif Wifi Tapi Ketika Kita Pilih Wifi Atau Seluler Itu Bebas Artinya Ketika Kita Mau Menggunakan Wifi Ataupun Seluler Paket Data Itu Bisa Bercadangkan Secara Otomatis Tapong Video Ini Ketika Kita On Kan Kita Hidupkan Kita Nyalakan Maka Video Yang Dikirim Teman-teman Maupun Rekan kerja Itu Akan Terkirim Otomatis Tapi Ketika Off Video Yang Dari Teman-teman Rekan kerja Ataupun Yang Lainnya Itu Tidak Akan Mencadangkan Tidak Akan Terkirim Ke Server Google Drive Kita Ingat Guys Google Drive Itu Adalah Wadah Untuk Tempat Penyimpanan Data Kita Itu Adanya Di Server Google Kemudian Kita Balik Kemudian Kita Rewire Chat Disini Ada Export Chat Arsipkan Semua Chat Bersihkan Semua Chat Hapus Semua Chat Jadi Kita Bisa Export Chat Kita Kita Pilih Nanti Teman-teman Yang Ada Di Chat Kita Di Kolom Chat Kita Kita Pilih Yang Mana Yang Mau Kita Cadangkan Disalah Chattingan Dengan Istri Mungkin Karena Penting Jadi Kita Cadangkan Bukan Istrinya Dicadangkan Ya Guys Tapi Pesannya Mana Tau Ada Yang Penting Pesannya Oke Kemudian Arsip Semua Chat Arsip Semua Chat Itu Di Arsip Ketika Chat Kita Banyak Kita Arsipkan Ke Suatu Folder Jika Itu Penting Jika Tidak Penting Maka Dibatalkan Saja Bersihkan Semua Chat Bersihkan Semua Chat Itu Ketika Kita Ingin Menghapus Semua Pesan Maka Kita Bisa Masuk Ke Rewired Chat Kita Dan Tidak Bisa Dilihat Lagi Tapi Hanya Di Whatsapp Saja Tapi Ketika Kita Mengaktifkan Cadangan Dan Kita Sudah Backup Hasil Hasil Rewired Chatting Kita Maka Pesan Pesan Yang Sudah Kita Hapus Kita Akan Bisa Tarik Kembali Satu Contoh Ada Seseorang Seorang Penjahat Dimana Dia Menghapus Semua Pesan Pesan Chat Tetapi Dia Lupa Kalau Awal Dia Menggunakan Whatsapp Dia Selalu Mencadangkan Hasil Chat Dengan Yang Lain Oke Dia Hapus Hasil Chat Pada Saat Itu Tapi Kita Bisa Lihat Kembali Hasil Chat Yang Sudah Dia Cadangkan Oke Kita Disini Batal Saja Kita Masuk Ke Notification Notification Atau Notifikasi Notifikasi Biasalah Musik Yang Masuk Mungkin Temp Ini Gak Perlu Sedikit Banyak Penjelasan Gak Gak Perlu Banyak Penjelasan Intinya Karena Mungkin Semua Orang Sudah Banyak Tau Ya Paling Ada Percakapannya Apa Pesannya Getar Atau Default Notifikasi Pop Up Apu Putih Gunakan Ya Gitu Gitulah Notifikasi Notifikasi Tidak Tidak Begitu Risikan Kemudian Kita Back Kemudian Data Dan Penyimpanan Disini Informasi Data Dan Penyimpanan Jadi Berapa Yang Masuk Berapa Penyimpanan Yang Digunakan Untuk Whatsapp Itu Bisa Dilihat Disini Penggunaan Jaringan Itu Misalnya Kita Menggunakan Jaringan Wifi Atau Paket Seluler Itu Bisa Dilihat Bahwasannya Data Yang Masuk Ke Whatsapp Itu Bisa Dilihat Satuannya Byte Kilobyte Megabyte Begitu Juga Yang Keluar Yang Diterima Berapa Yang Keluar Berapa Dilihat Dilihat Disini Kalau Kita Pilih Setel Ulang Statistik Dia Akan Kembali Nol Semua Itu Jadi Misalnya Ada Seseorang Yang Dia Itu Atau Kita Punya Anak Anak Kita Itu Kita Jatah Dia Paket Ya Kan Gitu Jadi Kita Pengen Tahu Sejauh Mana Aktivitas Dia Itu Chatting Dengan Teman Teman Menggunakan Whatsapp Seberapa Sering Dia Gunakan Seberapa Banyak Data Yang Dia Kirim Kita Bisa Lihat Disini Tapi Ketika Dia Tahu Cara Reset Setel Ulang Maka Kita Tahu Ketika Dia Ketik Klik Setel Ulang Statistik Maka Itu Semua Akan Jadi Nol Contoh Kita Gunakan 1,1 MB Perkirimnya 714 KB Diterima Itu 410 KB Itu Data Yang Masuk Dan Keluar Ketika Kita Setel Ulang Maka Itu Akan 0 Jadi Dia Bisa Ngelabui Ngelabui Dari Sini Semoga Anak Kita Tidak Seperti Itu Semoga Anak Kita Menjadi Anak Yang Baik Baik Saja Kembali Kemudian Penggunaan Penyimpanan Itu Bisa Dilihat Disini Disini Ada Unduh Otomatis Media Pesan Suara Selalu Diunduh Secara Otomatis Untuk Pengalaman Komunikasi Terbaik Jadi Disini Kita Bisa Setting Media Media Apa Saja Yang Bisa Di Download Otomatis Media Itu Kayak Voice Rekaman Suara Photo Video Dokumen Dokumen File PDF TXT XL Maupun Yang Lain Kita Bisa Setting Disini Itu Ada Saat Menggunakan Data Cellular Kemudian Di bawahnya Itu Foto Itu Artinya Ketika Kita Menggunakan Data Cellular Secara Otomatis File Photo Itu Akan Terdownload Secara Otomatis Ketika Kita Itu Bisa Kita Setting Kita Bisa Pilih Foto Audio Video Dokumen Ketika Kita Pilih Audio Maka Ketika Teman Kita Mengirimkan Audio Rekaman Suara Maka Hanya Itu Saja Dia Yang Di Download Secara Otomatis Disini Bisa Banyak Pilihan Ketika Kita Menggunakan Data Cellular Setting Sendingan Disini Kita Checklist Semua Maka Setiap Teman Teman Atau Rekan Kerja Yang Mengirimkan Foto Audio Video Dokumen Itu Akan Setelah Otomatis Terdownload Tapi Kalau Kita Mau I-Read Kita Menggunakan Paket Data Misalnya Hanya Foto Saja Kita Bisa Setting Seperti Ini Jadi Ketika Teman Kita Maupun Rekan Kerja Mengirimkan Suatu File Berupa Foto Karena Kita Tidak Mau Capek Untuk Klik Klik Untuk Membukanya Dia Akan Otomatis Download Sendiri Ini Sama Ini Sama Hanya Saja Jaringan Yang Berbeda Tadi Paket Data Yang Sekarang Ini Wifi Ketika Kita Terhubung Wifi Semua File Yang Ada Dikirim Teman Teman Maupun Rekan Kerja Itu Akan Terdownload Secara Otomatis Tetapi Kalau Yang Tadi Itu Bisa kita Setting Tetapi Kalau kita Disini Settingnya Cuman Audio Saja Ya Ketika Kita Terhubung Ke Wifi Cuman Audio Saja Yang Di Download Secara Otomatis Roaming Roaming Tidak Ada Roaming Itu Biasanya Bisa Kita Zornay Keluar Negeri Kemudian Disini Kita Bisa Setting Penggunaan Data Minimum Menggunakan Data Panggilan Jadi Ketika Ini On Data Panggilan Itu Tidak Begitu Banyak Artinya Bisa Jadi Karena Bandwidth Lebar Jalurnya Di Persimpit Maka Kita Tidak Bisa Call Deman Dengan Cara Panggilan Dari Whatsapp Kemudian Kita Masuk Kemudian Selanjutnya Yaitu Bantuan Bantuan Ini Paling Cuma Informasi Informasi Yang Disampaikan Servis Dari Whatsapp Contohnya Misalnya Kita Mau Lihat Informasi Pusat Bantuan Dia Langsung Terhubung Ke Situs Whatsapp Kemudian Hubungi Kami Kita Masukkan Bla 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 Kemudian Kita Kirim Gitu Gitu Kontak Support Ketentuan Kebijakan Privasi Info Aplikasi Info Info Aplikasi Ini Melihat Versi Whatsapp Kita Versinya Berapa Ya Tidak Terlalu Tidak Begitu Penting Undang Teman Pasti Sudah Tau Lah Bagaimana Caranya Undang Teman Oke Gitulah Guys Sepertinya Semua menu Sudah kita Bongkar Jadi Semoga Dengan Penjelasan Ini Teman Teman Bisa Mengerti Settingan Settingan Yang ada Di Whatsapp Oke Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Penjelasan Dan Jika Ada Kesalahan Kata-kata Correct Me If I'm Wrong Itu Lebih Baik Oke Semoga Video Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you Next Time Guys